Lebaran kali ini gimana Kak Boyan, lagi-lagi di tengah pandemi Kak Boyan? Lebaran tahun ini sih sedih ya, tinggal kakak, 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 dua orang gak ada jadi berkurang gitu keluarga ya. Terus kemarin juga sudah sempat hilangan sahabat, saudara juga Bang Sapri, ya mungkin emang udah jalannya, cuma kurang lengkap aja, tapi harus ikhlas emang udah jalannya. Jadi sekarang nikmatin aja dan nikmatin lebaran sama keluarga-keluarga yang ada, yang masih sehat, sesepu semuanya, silaturahmi kumpul sama keluarga, bagi rejeki, makan-makan, pendekatan silaturahmi sama saudara-saudara teman dan keluarga. Akan ada acara apa aja Kak Boyan di lebaran kali ini? Paling acara sama keluarga aja ngumpul sama ponakan, sekupu, uang, tante, om semuanya. Kayak gitu sih, walaupun agak kurang ya kemarin kehilangan kakak. Kurangnya seperti apa sih Kak Boyan kalau boleh ceritain? Tadi kan bilang kurang-kurang. Biasanya kan kalau sholat terawih, sholat id, bareng-bareng, dijemput kalau mau sholat id. Sekarang ya udah gak ada kakak ya, kita berangkat berdua doang sama mama, kong sama mama, wanakan-wanakan sama kakak. Biasanya ada apa sih, makanan apa, tradisi apa? Nah itu keseluruhan kakak itu almarhum, dua ya, kakakku, dua-duanya mamanya. Sekarang itu kacang tunggak dikasih santan gitu, terus dikasih hati, ayam, dikasih jeroan gitu, terus pakai ketupat, pakai semur daging. Nah itu kesukaan mereka. Tapi sampai sekarang gak harus bikin sih, karena emang udah simbol keluarga, udah menu masakan keluarga tradisi dari kakek nenek. Nah kak Boyan tadi, kan ngerasa hilang, maksudnya banyak ngerasa hilang dari sosok kakak gitu. Nah kehilangannya seperti apa sih, di momentum lebaran gitu? Iya, biasanya kita bisa seragam sama an, ya kan, kakak dua, cowok kakak ipar, wanakan, kita seragaman. Terus sekarang, ya, sedih aja gitu, udah gak ada, berarti yang pengganti sosok ayah gitu kan. Jadi kita semua, ya aku mama, kakak ipar, ya sekarang harus jadi cewek luat, mengganti seorang bapak juga, mengganti seorang kakak juga, jadi merangkap semuanya. Sekarang tinggal nikmatin aja dan jaga kesehatan buat ke depannya. Kak Boyan, lebaran kali ini nyiapin THR gak sih buat ponakan-ponakan? Iya, paling sama saudara-saudara ponakan sepupu itu udah harus pasti sih, menyediain. Karena kan, ya gimana kan, kita dapat rejeki, kita juga bagi lagi ke saudara-saudara kita, ke teman-teman yang membutuhkan. Total berapa kakak Boyan yang disiapin? Totalnya berapa yang disiapin ke Boyan? Kaya, 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 ada aja pokoknya. Eh, ponakannya berapa tuh? Aduh, penting kepada kebagiannya. Pernah-ponakan? Tantaku aja ada tujuh, satu kepala itu udah ada empat atau lima orang, belum cucunya apa. Total-total keluarga ku ada datang ada lima puluh, empat puluh orang. Berarti sekitar tiga puluh orang tuh buat nyiapin tuh THR ya? Kurang lebih sepertilah. Ya, alhamdulillah sih, ada aja gitu rejeki. Merejeki aku juga, rejeki keluarga aku juga, dapat acara stripping ku kan. Alhamdulillah, bisa berbagi. Nah, kak, makna lebaran tahun ini kak, tanpa kakak dan di tengah pandemi. Seperti apa, kak, maknanya? Ya, lebaran tahun ini sedih lah. Kayak ada yang, ibaratnya kaki meja tuh, udah hilang dua. Tinggal, tinggal kakinya tinggal dua lagi. Agak jom, tapi kita harus kuat. Sekarang aku harus buat kayak fondasi rumah. Jadi ya, bener-bener aktivitas kesehatan, dikasih rejeki yang banyak, terus panjang umur, ya, buat apa namanya, ngebahagiain ponakan-ponakan sama orang tua. Jangan lupa subscribe ya!